Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 ya, SD Takmirul gimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat, kuasanya kalau kelas 5 nih pasti gak ada halangan gitu ya, gak ada dramanya ya kan, pasti baik-baik saja dan semoga semuanya masih lengkap tanpa bolong, ini sudah separuh Ramadan ya, semoga teman-teman selalu bergembira menjalani puasanya, gimana seneng kan ya? Baik, biar kita lebih semangat lagi, Bu Ayu mau mengajari, bukan mengajari sih sebenarnya ya, mau mengajak teman-teman di sini semua. Kenapa ketupat? Ketupat ini, teman-teman, untuk loh jadi nanti teman-teman bisa bikin ini untuk hiasan di rumah. Misalnya kan nanti banyak akan datang saudara-saudara atau tamu gitu ya, nah nanti rumahnya itu dihias sedemikian rupa dengan ketupat ini, nanti teman-teman bikin yang banyak di sini ya, nanti di pintu-pintu, dikasih, di pintu kamarmu, atau di ruang tamu nanti misalnya ada, kan ada banyak makanan tuh ya, nah nanti ada hiasannya ini, itu juga bagus. Atau sering teman-teman lihat, ayah ibumu itu bikin parsel, misalnya mau dikasih ke saudara-saudara, nah nanti ini bisa untuk hiasannya teman-teman, jadi nanti kalian yang bikin hiasannya untuk biar parselnya tambah cantik gitu. Gitu ya, kita akan membuat ini, atau kalau mau pakai yang beneran, pakai janur, tahu janur? Janur itu daun kelapa yang muda, itu biasanya dipakai untuk bikin ketupat. Baik, sebelumnya kita cek dulu ya, dan bahan. Yang pertama adalah pita. Teman-teman dapat pita, ini namanya pita Jepang. Pita Jepang itu, kertas, pita kertas, tapi mengkilat. Kemarin di pengumuman ada juga pita satin. Pita satin itu pita yang mengkilat juga, tetapi dari kain. Itu dua bahannya itu. Kemudian kalau aku enggak punya, aku susah dapetinnya di toko-toko dekat rumahku enggak ada Bu Ayu. Nah, kalau enggak ada enggak apa-apa, jangan khawatir. Kita bisa pakai kertas manila yang warna. Ya, misalnya ini ada seleb kertas, misalnya ini warna ya teman-teman, dua warna. Kenapa Bu Ayu minta dua warna? Karena kita lagi tak belajar membuat, biar kita enggak bingung. Jadi, dua warna. Nanti kalau kamu sudah canggih, satu warna boleh. Nah, misalnya ini ada kertas, dipotong-potong kecil-kecil, kemarin ukurannya lebarnya 2 cm. Teman-teman pakai penggaris, dipotong begini, kecil-kecil gitu, 2 cm-2 cm lebarnya. Setelah itu nanti disambung-sambungin di lem. Disambung-sambungin, jadi panjangnya 1 meter atau 100 cm. Gitu juga bisa. Oke ya? Baik, pita. Ditunjukin dulu dong, boleh. Dilihatin ke kamera, pitanya. Nah, warni-warna ya. Yes. Warnanya terserah teman-teman, kesukaan teman-teman. Yes, boleh. Sip, ini bagian besar sudah ya. Baik. Kemudian, alat wajib yang harus ada, gunting. Tapi sebenarnya gunting ini tidak terlalu berpenting kalau teman-teman sudah memotong ini ya. Sudah memotong sepanjang 1 meter, ini enggak perlu. Tapi yang belum, nah ini tetap perlu nih, kayak Bu Ayu nih nanti untuk menggunting. Nah, kemudian bahan yang ketiga, yang terakhir adalah isolasi. Isolasi ini teman-teman bisa yang kertas, kan ada ya. Isolasi kertas boleh, isolasi yang plastik boleh. Tapi jangan yang double tip ya. Kalau double tip nanti malah kita bingung makanya. Isolasi yang biasa aja. Oke, baik teman-teman. Kita akan bikin konon ya, katanya, membuat ketupat itu susah. Iya, jadi generasinya Bu Ayu nih teman-teman Bu Ayu itu banyak yang enggak bisa. Coba kamu nanya orang tuamu, pada bisa enggak bikin ini. Ada yang bisa sih, tapi kebanyakan enggak. Nah, jadi ini tantangan buat kita hari ini. Kita akan menaklukkan bagaimana membuat ketupat gitu ya, pelan-pelan. Nanti Bu Ayu akan memberikan step by stepnya itu enggak cuma satu kali, tapi tiga kali. Kenapa? Biar kita bisa menaklukkan tantangan ini. Kita mulai. Kamera akan di zoom, jadi yang terlihat hanya tangannya Bu Ayu. Tereng. Oke, baik. Kita nanti akan membuat ketupat seperti ini. Yes. Oke. Sekarang teman-teman ambil pita kalian. sepanjang satu meter ya. Satu meter itu seratus senti. Oke. Ada dua warna. Baik. Ini Bu Ayu belum digunting. Ini Bu Ayu pakenya warna oran dan ungu. Kalau teman-teman silahkan warnanya sesuka teman-teman ya. Kalau mau yang kayak janur beneran, kayak ketupat beneran, warna kuning dan hijau itu boleh. Tapi kalau mau warna bebas, silahkan. Karena ini enggak ada aturannya ya. Kita mau membuat hiasan aja. Oke, baik. Ada dua helai ya. Sepanjang 100 cm. Oke, baik. Sekarang ambil salah satu dulu. Kita akan membuat ini ya. Gulungan. terserah kamu warna apa dulu. Misalnya ini Bu Ayu warna yang disiapin dulu warna yang ungu. Kemudian teman-teman ini ada isolasi ya. Teman-teman silahkan dipotong ini. Nanti disiapin dulu ditempelin di sini ya. Sepanjang apa? Sepanjang tiga pita lebarnya. Ini tiga pita. Misalnya ini ya. Nah, ini kan tiga pita gini. Nah, ini tiga pita begini. Nah, panjangnya isolasi ini sepanjang tiga pita. Nah, teman-teman siapin dua ya. Dua potong isolasi selebar maaf, sepanjang tiga pita ini. Satu, dua, tiga. Jangan lebih ya teman-teman. Jangan lebih. Nah, isolasi ini gunanya untuk bantuan kita biar lebih mudah untuk membuat tetupat. Yes, oke. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ditaruh di tempat yang gampang diambil nanti. Misalnya, bu Ayo mau taruhnya nanti di atas ini. ini bu Ayo baru satu. Teman-teman siapin dua ya. Kenapa dua? Karena ada dua pita. Dua warna pita berarti silahkan teman-teman menyiapkan dua pita ya. Ini bu Ayo juga lagi nyari nih. Wah, ini paling tantangan paling susah yang pertama nih. Apa? Mencari mana ya ujung isolasi ini? Biasanya lembut banget. Apalagi yang gak punya kuku kayak bu Ayo nih. Wah, nah, kita ambil begini. Jangan terlalu panjang ya teman-teman. Yang penting jangan terlalu panjang. Tadi aturannya, ukurannya se tiga ya, tiga pita tadi ya. Panjangnya gitu. Oke, ini udah disiapin Bok Ayo, dua. Jadi nanti kalau kita mau ngambil gampang. Jadi gak perlu motong isolasi lagi. Karena kalau nyari ujung isolasi itu agak susah. Oke, sudah. Gini. Dua isolasi sudah cukup ya. Sudah siap ya teman-teman. Baik. Ambil satu dulu pita. Kemudian kita akan coba gulung. Caranya satu jengkal tanganmu, satu jengkal itu satu gini. Ini satu jengkal. Nah, ini diukurkan ke gini. Set. Sudah. mulai dari sini teman-teman. Kita gulung begini. Ini tangan kiri kita. Tangan kiri taruh sini. Sudah. Lalu kita gulung tiga kali. Satu. Tadi satu ini dia. Dua. Tiga. Jadi ada tiga pita di sini. Satu. Dua. Tiga. Sudah. Biar enggak geser-geser tanganmu coba ditaruh di meja kayak Bu Ayu. Nih. Ditaruh. Tangannya ini ditaruh di atas meja. Biar enggak geser-geser. Oke. Sudah. Nah, setelah itu teman-teman di bagian bawah jari kelingking ini kan ada tiga ya. tiga pita. Kita beri isolasi. Nah, isolasi ini adalah bantuan biar enggak lepas-lepas nanti anyaman kita. Kita kan sebenarnya mau menganyam ya ini tapi bentuknya ke tupat. Nah, teman-teman sudah dulu ya ini. Lalu kita pasangkan di bawah ini lemnya. Kok lem isolasi? Sudah ya. Nah, duluan ini kan udah ada isolasinya nih. Ini bisa kita lepas begini. Kita taruh dulu di sini. Lalu ambil lagi pita yang satunya. Bu Ayu warna oranye. Oke, dengan cara yang sama satu jengkal tadi. Satu jengkal. Tanganmu pasti sudah selebar tangannya Bu Ayu juga nih jengkalnya karena kamu kan udah kelas 5 ya. Udah tingginya pasti sama nih sayang Bu Ayu. Ambil batasan satu jengkal. Sama ya. Nih, satu. Ini kan sudah satu. Dua. Tiga. ada yang beda. Untuk pita kedua ini empat kali. Empat. Oke, jadi yang akan kita isolasi adalah bukan yang ini tapi yang satu, dua, tiga. Oke, beda ya teman-teman antara perlakuan pita pertama dan pita kedua. Baik. Sekarang kita kasih ininya. Begini. Kita kasih instalasi. Oke, lepas. nah, kita sudah dapet dua gulungan gitu ya. Ini, kalau ini di kameramu kelihatannya warna biru ya. Ini sebenarnya warna oranye muda. Jadi, karena cahayanya terang, jadi kelihatannya kayak biru ya. Sama oranye. Baik. Sekarang, teman-teman, kita akan mulai menganyam. Kita akan mulai menganyam. Caranya, ambil satu ini apa, gulungan dulu. pastikan gulungan yang paling, yang lebih panjang itu di di sisi ujung tangan kita dan gulungan yang pendek itu di kejempol. Ini juga berlaku untuk sini. Cari yang paling, cari yang panjang. Kemudian, yang panjang itu yang panjang itu di ujung jari-jari kita, pita yang panjang, pita yang pendek di dekat jempol. Sudah. Oke ya. Kita akan mulai menganyam. Cara memegangnya, teman-teman, ini kan gulungan ada gini ya, P2 gini ya sebenarnya. ini kita pastikan teman-teman pegangnya begini. Oh ya, baik. Oke, begini ya teman-teman. Jadi, dipencet gini, tapi jangan ditekan ya sini-nya biar bagus. Oke. ingat teman-teman, yang pendek di sebelah dekat tangan kita, pangkal ya, yang panjang di ujung-ujung jari. Begitu juga yang ini teman-teman, yang tangan kanan kita, yang pendek di pangkal, yang panjang ini, yang panjang, itu di ujung tangan kita, ujung jari maaf. Oke. Nah, pegangnya gini ya teman-teman, dipipihin gini. Yuk, ditunggu Bu Ayu. Pelan-pelan aja. Nah, ini nih gunanya isolasi teman-teman. Isolasi ini gunanya agar anyaman kita tuh nggak lepas-lepas, karena kalau kamu lihat tutorial di Youtube, wah itu agak susah, karena nggak pakai isolasi, jadi agak susi. Baik, teman-teman, kita akan me... Ini kan dua yang tiga bersahabat nih, awalnya. Kita akan membuat dia itu bersahabat, temenan gitu ya. Temenannya itu saling bergabung, jadi teman, biar ikatannya kuat, jadi menjadi ketupat gitu ya. Nah, kita akan menggabungkan, menganyam, istilahnya ya, menganyam ketupat ini, siap, mulai ya. Ini tuh, pita yang paling kiri, yang kanan nih, yang sebelah kanan, ya, akan kita masukkan dulu ke sini, kita anyam. Anyamnya tuh masuk, keluar, masuk, keluar, kan gitu ya. Nah, caranya gini ya, ini yang pertama dulu, yang paling ujung nih, yang ditik-tik sama Bu Ayu nih, oke, akan kita masukkan ke sini. Caranya, ini kan lubang kan ya, lubang kan ya, kita masukkan ke sini semua. Set, sudah, dimasukin, atas dulu, lalu ke bawah, yang kedua, pita biru ini ke bawah, lalu pita yang ini, yang ketiga ini, biru ketiga, atas. Kayak bikin tiker, kayak kamu kalau di sekolah bikin tiker itu ya, anyaman, jadi hasilnya gini nak, seling-seling gini. Sudah, pelan-pelan, ditunggu Bu Ayu. Aku kok belum bisa ya, Bu Ayu. Gak apa-apa, lihat dulu gak apa-apa, nanti tiga kali instruksi. Sudah, itu pita oranye yang pertama. Lalu, sekarang pita oranye yang kedua. Karena tadi sudah dari atas, kan kalau anyaman itu, bentian ya, selang-seling ya. Nah, sekarang, ini, kita masukin yang, ke dalam. Dalam, lalu atas, gini, nah ini, gini masukin lubangnya gini. Lalu ini masukin, atas, bawah, atas gitu ya. Kupaya pimpian. Nih, ini pita oranye yang kedua. Sudah. Yeay, tinggal satu, terakhir. Wah, enak nih, cepet kan, karena cuma tiga pita. Lagi ya, karena ini tadi, ungunya kan di atas, berarti sekarang ungunya di bawah, berarti ini dari atas gini. Lalu, ini gini kan, sama ya. Masuk, set, nah, dari atas, nah, ini gentian, berarti harus masuk ke sini, teman-teman. Set, keluarin, terus gentian lagi. Masuk, keluar, masuk gitu. Dalam, nah, sekarang ini, keluar. Sudah. Oke. kalau sudah begini, nanti kita akan dapat ikan-ikanan nanti, teman-teman. Nah, isolasi ini gunanya untuk menahan, biar enggak goncang-goncang. Nah, nanti kita akan mendapatkan ikan seperti ini. Ini kayak siripnya yang, ini ya, atas ikannya itu. ini yang ekor gitu ya. Yuk, coba cek. Ada yang sudah dapat seperti ini belum? Aku belum, Bu Ayu, aku belum, enggak apa-apa. Nanti akan tiga kali, akan dikasih, lihat Bu Ayu. Eh, ada yang sudah bisa ya, Kak Nadine? Sudah bisa. Eh, kok sudah terampil? Kak Nadine mau sudah sampai ini. Oke, Kak Nadine, lihatin kameranya, agak ditengahin. Coba. Sudah dapat ikan. Oh, sudah dapat ikan. Baik. Oke, semoga teman-teman lain dapat ikan. Kalau belum, enggak apa-apa. Nanti akan diajari Bu Ayu tiga kali. Baik. Kalau sudah seperti ini, letakkan ikanmu di bawah, di meja enaknya. Kalau meja itu enggak geser-geser gitu. Kita akan membuat, ekornya ini berada di atas ini. Ekor ada di atas. Caranya, ambil dulu ekor yang bawah. Oke. Nah, teman-teman, kita sangat berterima kasih kepada isolasi ini, karena sudah membantu kita, biar enggak geser-geser. Tapi, ini saatnya kita melepas isolasi. Makasih ya isolasi sudah bantuin kita. Nanti kamu akan kupakai lagi, untuk membuat ketupat berikutnya. Nah, ini jangan dibuang teman-teman. Isolasi ini, ditaruh di sini misalnya ya. Nanti kita akan pakai lagi. Oke. Teman-teman, ambil ekor yang bawah. Ambil ekor yang bawah. Baik. Kita akan masukin ke atas. Ekornya yang bawah. Ini kan oran. Ya kan? Kita masukin dulu, dari atas ya. Berarti ya. Ya teman-teman. Dari atas, masukin ke sini. Kita akan masukin ke sini-sini teman-teman. Celah-celah ini nih. Nah. Sudah? Ulangi. Ekor bawah kita naikin. Kita masukin ke sini. Sudah? Pelan-pelan. Lalu gentian. Kalau sudah bawah, berarti atas. Prinsipnya harus atas gentian ya. Seling-seling ya. Nih. Nah. Terus kita mau belok sini. Belok kiri bro. Belok dulu. Nah. Ini kan kita dari atas. Lalu kita masukin ke bawah. Begini. Pengen seling-seling ya. Pelan-pelan. Atas, bawah. Atas, bawah. Hati-hati. Ini ada loh ya. Jangan kelewatan. Karena kadang so agak turun dia. Kita masukin gini. Sudah. Oke. Dia sudah di atas nih. Tadi kan awalnya ekor di sini kan ya. Nah ini udah di sini. Sudah. Pelan-pelan ya. Apa? Ayo aku bingung. Ah gak apa-apa. Nanti kita ulangi lagi. Yes. Baik. Selanjutnya. Dengan langkah yang sama kita akan membuat ekor ini ke sini. Tapi kalau biasanya langkah kedua ada bedanya dikit gitu ya. Caranya kita balik aja dulu teman-teman. Kita balik. Biar gak gosong nih ya. Set. Sudah. Balik dulu. Oke. Nah. Kita akan mulai memasukkan ini. setelah ini teman-teman. Ke bawah ini. Sini ya. Tapi lihat pegang. Mulainya tidak dari atas tapi dari bawah. Dari bawah. Gini. Lihat. Ini dari bawah. Masuk. Lalu dari atas. Lalu masuk. Keluar. Belok lagi. Karena kita mau ke ujung sini ngikutin ekor yang satunya tadi. Eh. Nah. Lihat nih. Bu Ayu ada yang turun nih. Eh. Jangan kamu. Jangan turun. Naikin lagi. Kalau ada yang geser-geser turun dinaikin ya kakak-kakak. Ini. Berseling. Hop. Kita tarik. Nanti ekornya ini seperti ini. Ada seling satu pita begini memang. Nah. Ini berarti sudah nih. Sudah selesai nih. Untuk ekornya. Oke ya. Nah. Tinggal sekarang sirip. Hai sirip. Kita akan merapikan sirip juga. Akan kita taruh di sini. Oke. Kita mulai dari sirip bawah dulu ya. Kalau Bu Ayu warna oranye. Caranya sama. Kita masukin. Kita akan menuju ke sini ya. Dari sini ke sini. Masuk dulu. Dari atas turun. Oh maaf. Sini dulu ding. Maaf dari bawah ya. Karena ini sudah begini. Masuk dulu sini. Keluar. Intinya harus berseling-seling ya nak. Masuk. Keluar. Nih. Oke. Kurang satu lagi. Tas. Wah ini kan. Kita ingin. Bikin di kanan ya. Padahal kita. Baik. Ya. Kita ambil. Nah. Isolasi ini. Akan kita lepas. Terima kasih. Sampai. Namun. Kita ambil. Bikin di kanan. Memiliran kamu. Jangan dibuat. Ini kita minuti. Kita enakkan. Sama caranya. Itu. Dari atas ya. Dari sini. Oh, bingung. Baiklah, enggak apa-apa datangnya. Eh, sudah selesai. Sudah, teman-teman. Kalau masih ada sisa masih belum kencang, nanti bisa kita tarik atau satu persatu pita ya, dirapikin. Oh, bingung. Baik. Sampai saja, kita akan membuat lagi, kita akan tiga instruksi deh. Nah, ini buatnya mau ngerapikin. Adakah yang sudah berhasil? Nanti langkah kedua insya Allah dijamin kamu. Ya, bisa insya Allah. Karena lebih ada gambaran. Hei. Baik. Wah, ini ada yang mulai lagi ya. Oh, baik. Jangan, jangan mulai lagi. Kita pelan-pelan. Yeay, Bu Ayu sudah dapat. Please, Bu Ayu, lagi dong. Baik. Oke, lagi. Kita akan membuat lagi. Ini cara paling gampang ya, bikin ketupat. Kalau teman-teman di tutorial kebanyakan, itu nggak pakai isolasi. Dan hasilnya bisa sih untuk orang-orang yang canggih. Tapi yang baru belajar kayak kita, agak kesulitan. Lagi, ah, yuk lagi. Ini mohon maaf, Bu Ayu cuma punya pita warna ini. Sebenarnya kalau warnanya macam-macam bebas, banyak kita bisa eksplor bermacam-macam warna ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting hari ini, aku bisa membuat ketupat untuk nanti membuat dekorasi Idul Fitri. Lagi. Lagi, ah, kalau teman-teman punya cuma satu pita, terus belum jadi, boleh dilepaskan nyaman. Tapi kalau teman-teman punya pita, jadi, eh, ini bisa. Ini keren, kan? Bisa, kan? Ini, yuk, bikin lagi. Bikin lagi. Kalau teman-teman sudah berhasil, ini bikin lagi. Bikin segera. Nanti sore bikin buat ngabur-gurit, kita bikin 10 gitu ya. Nanti buat hiasan. Oke, baik. Lagi, teman-teman. Taruh sini aja ya. Lagi, pit 1 meter. 80 cm itu cukup ya. Tapi, karena kita baru tahu belajar, agak dipanjangin aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Kita akan mulai lagi. Jangan lupa, disiapin dulu isolasi. Dia adalah salah satu alat yang akan membuka kita. Kita mulai lagi ya, teman-teman. Siap. Kita mau gulung-gulung lagi. Jangan menyerah. Kita akan menaklukkan tantangan ini bareng-bareng. Karena sudah ada temanmu yang bisa. Berarti, berarti ini bisa dikerjain, bisa dilakukan, bisa diselesaikan. Kecuali kalau ada yang nggak bisa semua. Ayo, ini susah semua. Baik, mulai lagi yuk. Kita akan gulung. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, tadi kamu bisa belum? Bismillah dulu dong. Oke, kita akan membuat ketupat lagi. Ukur dulu. Satu. Lalu dilungkan. Satu. Dua. Tiga. Kemudian, kita kasih isolasinya. Nah, kan bisa dipakai lagi isolasinya, teman-teman. Bawah ya. Pak Rony, ikutin Bu Ayu. Boleh. Mari. Ini tantangan buat Pak Rony ya. Ini di sini juga Pak Guru juga ikut bikin lho. Nanti ini akan bertanding dengan kamu ya. Sama-sama menaklukkan ketupat. Baik. Sudah ya. Satu. Kemudian, warna yang satunya. Ingat, untuk gulungan kedua, ini di gulungnya empat kali. Satu. Kan tiga gini. Awalnya. Tapi harus ditambahi satu lagi. Set. Ini bikinin Kak. Biar. Nah, dijepitin di jari telunjuk. Nih, biar enggak geset. Nah, yang kita kasih isolasi bukan yang di sini nih. No, 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 no. Yang kita kasih isolasi di tiga yang satunya. Sip. Oke, begini. Sudah? Oke. Taruh lagi. Baik. Langkah selanjutnya, kita akan menganyam. Caranya, kita ambil gulungannya. pastikan yang panjang itu di ujung-ujung jari kita. Kemudian, isolasinya ada di jari kelingking. Isolasinya ada di jari kelingking. Yang ini juga. Pastikan yang panjang panjang itu di ujung jari-jari. Yang pendek di dekat jempol. Oke. Kamu harus memastikan dulu bahwa teman-teman pegangnya ini bisa pas gitu ya. Enak gitu ya. Jadi. Oke, sudah teman-teman. kita akan membuat anyaman ya. Siap. Mulai yuk. Bentar ya, ini buah yuk. Belum berapa. Yes, kita akan menggabungkan, mempersahabatkan dua pita ini menjadi satu. Oke, kita mulai ya. Untuk megangnya, cara megangnya, nah, kita tekan gini. Siap. Kita akan memasakkan dulu pita yang ini. Ping, ping, ping. Belan. Belan. Yuk. Mulai atas dulu. Atas dulu tuh maksudnya, kalau ini ya. Ini di sini. Atas. Sep. Sudah. Yuk, pelan-pelan. Karena ini sudah atas, sekarang bawah. Jadi masuk ya. Bawah. Lalu, atas lagi. Atas tuh berarti di sini. Satu. Satu. Kita dapat satu. Lalu yang kedua. Pelan-pelan aja. Karena tadi yang pertama itu sudah atas, sekarang ini berarti yang dari bawah. Kita masukin dulu ke sini. Bawah. 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 atas. Bawah. Kayak tiker kan, kayak kamu nganyam bikin tiker-tikeran dulu tuh loh waktu kelas berapa kamu diajari di guru untuk bikin tiker-tikeran. Masih ada satu. Karena tadi dari bawah, sekarang atas. Masukin. Masukinnya kan berarti gini ya. Set. Masuk. Sekarang. Set. Nah, ini terakhir. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 kita potong. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. seperti ini. terima kasih. 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 Tambah-tambah gampang ya, tambah cepat ya Oke Yang bawah ini kita naikin ke atas Pelan-pelan saja, enggak usah cepat-cepat Yes Kita masukin pelan-pelan Oke Kemudian Di balik Bisa ya Isolasinya dilepas dulu Yes Lalu kita akan menganyam apa? Yang ekor satunya, hati-hati ini yang Ini ekor yang kedua ini harus dari bawah dulu begini Harus dari bawah dulu Masuk, keluar Masuk, keluar Oke, pelok Nah ini ada yang masuk nih Yes Masuk, keluar Kemudian ekor yang satunya Eko-ekor Sirip maaf Oke ya, kita masukin teman-teman Masuk, keluar Masuk, gitu terus ya selanjutnya Terakhir ya Ini yang terakhir, enggak seimbang nih apa panjang pitanya Nanti kita akan geser-geser Akan kita rapikan Ini terlalu pendek tadi kayaknya Baik, ini udah selesai teman-teman Nih, punya Bu Ayu ini enggak seimbang Antara Oh, panjangnya beda Ini bisa kita benerin Ini terlalu ini tadi ya Kita benerin caranya Nah, lihat Ini kita akan tarik Kita rapikan ya Sampai ini sama Nah Lalu kita tarik pelan-pelan deh teman-teman Ininya Diurutin gitu Sepelan-pelan Yes Nah, jadi teman-teman Kalau anyamanya enggak rapet gitu ya Bisa dirapikan begini Ditarik-tarik begini Yes Pelan-pelan ya teman-teman Pak Roni sudah bisa Baik PR nih Pak Roni Ada PR buat Pak Roni Nanti membuat ketepat Oke ya teman-teman Baik Iya nih Ada yang kesulitan ya Masih ada yang kesulitan Oke Coba Cek Bu Ayu Ada yang masih kesulitan Teman-teman Ada yang mau lihat Tadi ada yang sudah bisa kok Banyak kok yang udah Itu tadi udah mau bisa itu Pelan-pelan aja Iya Sip Oke Nah, di Gimana, di Bisa Atau gampang Atau Bukan-bukan Sebenarnya kalau teman-teman Lihat Di ikutin Ini Allah Bukan Youtube Itu aja Ayo Nanti Nanti lihat Youtube lagi Terima kasih. Iya, iya. Dapet ikan. Oh, gulung boleh. Oke, yes, yes, yes. Baik. Oke, teman-teman. Ini buat... Sini, tak kasih. Saya mau ke sekolah. Iya. Baik, teman-teman. Untuk kegiatan hari ini cukup ya. Nanti teman-teman bisa lagi sore-sore. Kan kalau sore-sore bunda ada di rumah tuh. Sekarang mungkin masih kerja bunda, jadi mau ngajarin. Aduh, bingung gitu. Nggak ada yang ditanyain. Nanti sore udah sampai rumah. Teman-teman bisa tanya-tanya. Nanti bisa dibuat step-by-stepnya seperti ini. Baik. Mungkin itu kegiatan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman merasa tertantang. Nanti aku harus bisa menaklukkan. Membuat satu aja ketupat. Yang sudah bisa, boleh. Beberapa, boleh. Tapi kalau belum, nanti sore paling nggak bikin satu ya. Terus, kalau sudah selesai, nanti teman-teman foto karyanya bersama kamu ya. Di foto, kemudian nanti dikirim di link yang sudah disediakan. Begitu, teman-teman, untuk kesempatan kali ini. Kita cukupin ya, karena sudah siang. Kita bertemu lagi di kesempatan lain. Karyanya-karyanya kemarin-kemarin sudah teman-teman bikin. Bisa dibikin lagi untuk mengisi waktu. Atau kalau teman-teman pengen melihat karyanya adik-adik kelas. Boleh. Bisa dilihat di YouTube. Nanti bisa kamu praktekin juga. Pasti akan lebih mudah. Untuk mengisi waktu. Misalnya kalau di rumah, waktunya sangat long. Aku ngapain ya. Aku malus banget nih. Mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain. Nanti kamu bisa bikin karya. Nanti tahu-tahu sudah ada makhluk deh. Baik, gitu ya, teman-teman. Dari Bu Ayu. Kalau ada banyak salah kurangnya, mohon maaf. Kita ketemu lagi, insya Allah, di waktu yang lain. Di kesempatan lain. Ditutup sama Bu Ayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.